Dronenya sudah seperti drone balap ya, ini sangat enak kalau tidak pakai kamera Kenceng banget Dan walaupun maju gini kenceng, dia tidak turun ya, jadi masih tetap di ketinggian yang sama, jadi enak banget Oke guys, kembali lagi dengan saya Directional, dan hari ini saya mempunyai drone lagi Nah, jenis dronenya itu f69, ini drone tanpa kamera, jadi ini drone-nya besar Dan buat keliling-keliling gitu, jadi buat kayak balapan mungkin Soalnya tidak pakai kamera, jadi bebas mau mainin kemana saja Nah, saya beli di Shopee, oke langsung saja saya buka Let's go Oke, nah sekarang saya akan buka drone-nya Nah, ini paketnya juga sudah terlihat besar Nanti saya saya tip-nya Atau robek saja langsung Namanya, yang tadi saya bilang, f69 drone Zhengfei Toys dari Zhengfei Disini terlihat untuk 14 tahun ke atas 14 tahun ke atas Terus f69 drone, discovery 2, wifi ya Ini drone ada dua tipe, ada tipe kamera dan ada yang tanpa kamera Nah, disini saya beli yang tanpa kamera Disini ada 360 derajat, flip mungkin atau bisa berputar 360 derajat Di drone lain, ada lampunya 2,4 GHz untuk jarak remote, untuk frekuensi remote ke drone-nya Lalu untuk tipe kamera, ada HD kamera ya, terus ada headless mode Nah, di belakangnya Nah, untuk tipe kamera akan dapat kamera ini Cuma saya belinya yang enggak Nah, disini sudah aku buka sedikit Mungkin di pengiringannya Oke, nah Nah, untuk drone-nya seperti ini Bentuknya tuh bagus gitu Nah, untuk dibuka tinggal buka aja Tapi kalau mau di lipat, ini ada tombol Mencet dulu, baru lipat Nanti dia kunci Jadi, kalau mau buka tinggal buka Semuanya sama Nah, seperti ini Jadi, lampunya itu sebagai kaki juga Nah, disini nih Jadi, ada lagi Tutup baterai disini Nah, baterainya di Lalu ada remote-nya Nah, remote-nya ini mirip drone Apa tuh ada? Yang waktu itu gede banget Yang saya main di pantai, kalau enggak salah Eh, bukan Eh, enggak yang tadi kayak gunung gitu di atas Remote-nya mirip Tombol-tombolnya juga mirip Ini trim kanan, trim kiri Trim depan, trim belakang Ini ada Tombol untuk Lepas landas Dan ada tombol untuk mendarat Disini ada tombol High-low nih Speed kayaknya Lalu ada flip Ada flip juga Disini ada Headless smooth mungkin ya Itu kayak gambar kompas Lalu ada Tombol ini Nah, nanti saya baca-baca dulu Ini Ini antenanya Ternyata palsu ya Tuh, enggak ada kabel disini Jadi buat hiasan aja Saya terus ini Lalu disini mendapatkan Baling-baling cadangan 4 Sama Pelindung-baling-baling Nah Pelindung-baling-balingnya juga 4 Dapat casan Oh, dapet baterai Oh, dapet kaki juga Ini dua Dapet kaki dua Buat kalau pakai kamera ya Jadi buat kalau pakai kamera Biar kameranya enggak kena Pakai kaki-kaki Tapi kalau enggak pakai kamera Bisa langsung aja terbang gini Biar enggak nabah berat Jadi lebih enteng gitu Lebih gampang kendalin Nah Pelindung-balingnya juga bagus nih Untuk pelindung-baling-baling Juga buat kalau dalam ruangan ya Jadi lebih aman Tapi kalau saya keluar ruangan ini Enggak bakal pakai Nah Seperti tadi Tombol-tombolnya Nah Disini ada tempat Buat kaitin kameranya Untuk baterai sini Saya Mau pasang dulu Langsung aja Baterainya 3,7V 1800mAh Pasang atau enggak Pasang aja Oh iya Ada on-offer di atas Jadi kita colok aja langsung Ata kan Nah Untuk nyalainya Atas ada tombol Nah disini Untuk baterai remote-nya Di baut untuk baterai remotenya menggunakan 3 baterai A2 ini saya siapkan kita pasang saja dibaut lagi sudah menyala disini saya akan coba nyalakan untuk lampu hijau adalah depannya lampu biru belakangnya mungkin tidak terlalu kelihatan misalnya terang banget disini terus saya coba nyalakan sudah nyala oke langsung saja saya coba oke disini saya langsung coba saya langsung pakai speed 3 dulu nah ini tombolnya oke soalnya banyak angin nah yang hijau yang depannya woi sangat bertenaga drone nya woi ini varian yang tidak ada kamera jadi sangat ringan nah saya coba muter nah disini saya coba flip dulu kita tinggiin soalnya takutnya dia ngebuang ke bawah woi flip lagi woi woi dia ngebuang ke atas tapi abis flip dia nggak ngebuang ke bawah ya jadi tetap stabil nah ini rekomen yuk 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 nah disini saya coba speed 1 lagi ini ntar speed 1 juga kuat nih buat lawan angin yang nggak terlalu gede untuk speed 2 untuk speed 2 masih enak dikendalikan walaupun ada angin tuh tapi kalau saya enakkan speed 3 jadi kayak gumbut gitu nah itu lumayan tinggi untuk warna merahnya jari jauh lampunya tidak terlihat tapi warna hijaunya untung masih terlihat ya jadi kita masih bisa melihat mana bagian depannya jadi bisa kelihatan tuh warna hijau kalau saya ini bisa kelihatan saya flip lagi nah lalu ada headless mode kayaknya saya coba oke depannya sana depannya depannya dia settingnya ke belah sana ya soalnya tadi pas terbang settingnya ke sebelah sini ardornya nah saya matikan headless mode ya jadi headless mode nya juga bagus sangat terus fungsi nah pokoknya ini drone nya rekomen buat dibeli clip nya juga bagus oke oke nah sini saya coba kenceng ngebut woi ini drone nya udah kayak drone balap ya ini sangat enak kalau nggak pakai kamera woi kenceng banget dan walaupun maju gini kenceng dia nggak turun ya drone nya jadi masih tetap di ketinggian yang sama jadi enak banget tuh woi woi burungnya kabur ada burung juga itu lagi terbang saya coba lagi mainnya tuh woi nah itu ada burungnya tuh dari pohon pada terbang terbang pada takut saya agak turun dikit biar bisa lihat drone nya kayak gimana nah tuh untuk warna merahnya eh warna merah oh ternyata warna biru ya saya lupa untuk lampu warna biru yang paling belakang itu nggak terlalu kelihatan tuh oke oke saya coba mendaratin pakai speed 1 mendarat kursi eh di meja itu woi susah ternyata kita mendaratin di tanah aja hmm susah soalnya many out